Goho Chong Leong jilid 6. Itu waktu suara kentongan di luar tepat jam 2. Langit ada gelap, bintang satu pun tidak ada, agaknya hendak turun salju sebagaimana angin utara ada meniup-niup keras membuat api lentera tertiup padam. Pembaringannya sudah diatur rapi oleh lain budaknya bernama Kim Sye, dan perapian telah berkobar-kobar. Ia duduk di dekat perapian. Siuh yang hangat di tangannya di perapian, setelah itu ia tolongin onanya copoti anting-anting, begitu pun perhiasan kepalanya. Kim Sye di lain pihak bawakan teh dalam cawan perak, ia letaki itu di meja kayu merah. Kyo Leong terus duduk dengan diam dan tunduk, matanya masih basah. Seekor kucing kecil, yang bulunya panjang dan putih bagaikan salju loncat naik ke atas pangkuannya si Nona dengan menggusak-gusakan kepalanya dan perdengarkan suaranya, meong, meong. Dengan tangannya yang halus dan lentik, dimanapun ada cincin-cincin permata, Nona geusap-usap binatang peliharaannya yang ia sayang itu, karena datangnya binatang ini ia mulai menjadi sabar, hingga sebentar kemudian, tertampaklah senyumannya walau senyuman itu masih tercampur sisa kedukaan. Siu Hyang dan Kim Sye turut bersenyum. Mereka ini ada budak yang pasangan betul, keduanya baru berumur 4 atau 15 tahun, pakaiannya serupa. Siu Chia, kau nampaknya berduka saja, kenapa akhirnya Siu Hyang tanya? Lagi beberapa hari tahun baru akan tiba, kata Kim Sye, yang tak tunggu jawabannya si Nona terhadap kawannya. Apakah tahun ini Siu Chia akan ajak kami pergi pula menyaksikan keramaian seperti tahun yang telah silam? Nanti saja, sesudah tiba waktunya kita bicara lagi, sahut Kyao Leong. Belum tentu aku bisa hidup sampai lewat tahun baru. Tanda petik. Dua budak itu heran dan terkejut sampai mulut mereka bungkam, air mati mereka lantas turun. Melihat demikian, Kyao Leong sebaliknya tertawa geli. Kau berduka untuk apa? ia tanya. Lihat, aku tidak nangis. Nah, pergilah tidur. Tanda petik. Dua budak itu tertegun, mereka sekair matanya. Selagi mereka hendak melangkah pintu kamar, dari luar terdengar pertanyaan, apakah Siu Chia sudah tidur? Belum, sahut Siu Hyang dari dalam kamar. Silahkan Khao Sunio masuk. Di ambang pintu kelihatan Nyonya yang dipanggil Khao Sunio, atau Nyonya Guru, yang umurnya lebih kurang 50 tahun, berbadan jangkung dan mukanya panjang, kulitnya sudah mulai keriputan, sedang rambutnya sudah ubanan. Ia pakai baju dan celana abu-abu, ujung bajunya dilapis dengan cita putih. Pada tangannya ada satu bungkusan dari sutra warna merah dan putih, yang atasnya tersulam bunga. Ia bertindak masuk sambil tertawa, bungkusannya itu ia sodorkan pada nona rumah. Ini ada kutang yang Siu Chia suruh aku jahit, ia kata. Aku lihat kutang ini ada terlalu panjang, baik dipotong lagi sedikit. Tanda petik. Khao Peliong memeriksa sambil lalu. Tidak usah dipotong lagi, katanya. Khao Sunio, kau juga pergilah tidur. Kutang ini tak akan lantas dipakai, boleh dikerjakan besok saja. Khao Sunio manggut, ia sambuti bungkusan itu dan terus undurkan diri. Sembari bersenyum, Khao Peliong lantas usap-usap kucingnya. Ia pun suruh dua budaknya, Siu Hyang dan Kim Siye, undurkan diri. Setelah tutup pintu, mereka lalu masuk ke kamar mereka. Khao Peliong punya tiga kamar. Di ujung utara ada sebuah pintu kemana tadi dua budaknya masuk, di situ adalah kamarnya budak-budak itu. Kamar sebelah luar ia pakai untuk menempatkan Kim, biji Tio Kye, kitab-kitab dan gambar-gambar. Menghadapi jendela ada meja untuk menulis surat dan melukis gambar. Di musim dingin dari jendela itu orang bisa lihat pemandangan salju yang indah, di musim pertama tertampak bunga haitong dan lain-lain bunga yang permai. Jendela ada memakai kaca yang dilapis dengan tirai sutra. Kamarnya sendiri ada dibikinkan pintu berdaun dua yang kuat. Di sini ia tidur sendirian, jauh dari budak-budaknya. Ia gemar akan kesunyian, ia benci mendengar suara orang tidur menggeros. Kamarnya itu dihias dengan gambar-gambar lukisan atau tulisan huruf-huruf yang indah, yang semua ditandai cap seniwatinya, ialah Ie In Hyan Chujin. Semua budak ketahui semua gambar dan tulisan itu ada buah tangan dari si Nona sendiri. Juga di kamar ini, di sebelah kiri jendela, ada meja lengkap dengan perabot tulis. Di situ ada kedapatan juga dua jilid kitab Sukie dan Tongsie, yang si Nona paling gemar baka selagi iseng. Di sebelah kanan ada meja hias di alas mana ada dua ciak tai perat. Meja teh pun terletak dekat jendela dengan dua kursi di kiri kanan, tetapi di atas itu tidak ada tekoan atau cangkir, hanya sebuah tokpan kumala dengan setangkai bunga mekar. Jendela kaca, di sebelah dalamnya dilapis dengan tirai sutera, di luarnya dilindungi dengan daun jendela kayu. Di luar, di bawah jendela, ada jalanan dan pekarangan. Kiao Peliong duduk seorang diri di dekat meja tulis, tangannya mengusap-usap kucingnya yang bagus dan mungil, yang rebah di pangkuannya, kemudian ia berbangkit. Soat Hou, ia memanggil dengan perlahan. Demikian namanya si binatang peliharaan itu, yang berarti harimau salju. Kucing itu buka matanya dan berbunyi, kapan ia diletaki di lantai, ia terus loncat naik ke atas kursi yang teralas bantal empuk dan indah, di situ ia rebahkan diri dan tidur pula. Dengan lesu Kiao Leong hampirkan meja hias. Dalam kaca ia lihat romannya yang kucing dan tak bergembira. Dari laci Kiao Leong tarik keluar satu ciak tai kecil terbuat dari perak, ia tancap sebatang lilin kecil dan sulut itu, setelah mana, ia tiup padam dua lilin yang besar, hingga kamarnya jadi suram. Dengan bawah lilin itu ia bertindak perlahan ke kamar sebelah luar akan periksa pintu dan jendela. Kemudian baru ia kembali ke dalam kamarnya dan kunci pintu. Lilinnya ia letaki di atas meja kecil. Tak kala ia singkap ke lambu, bau harum menyerbu hidungnya. Setelah salin pakaian tidur, ia naik ke atas pembaringan dan rebahkan diri dengan berselimut. Ia jemput sejilid buku yang kecil sekali tetapi tebal, di kulit buku ada tertulis satu hurufa yang berarti gagu. Dari caranya ia perlakukan buku itu, mestinya buku itu ada berharga sekali. Dengan penerangan api lilin yang sekecil itu ia dapat membacanya. Dengan tak merasa, kentongan sudah berbunyi tiga kali, suaranya terdengar dari depan terus ke belakang, ke taman bunga. Malam itu, orang ronde di gedungnya Giyok Teotok diperkuat, tetapi Seng malam lewat dengan tidak ada keonaran apa juga. Jauh dari gedung ini, juga Ito Lian Hoa dan istrinya, bersama kawan-kawannya, bisa lewatkan Seng malam dengan tenteram, hanya mereka tidak tidur antara malam. Itu adalah setelah fajar dan cahaya langit mulai terang, Cheng Li lemparkan goloknya sampai berbunyi nyaring. Binatang, kau telah pedayakan aku kata ia dengan tiba-tiba seraya tonjok Taipo. Lihat, mana ada penjahat yang datang? Lau Taipo tertawa. To'ako, jangan kau gusar, ia kata. Ini tentu disebabkan Giyok Teotok telah bikin penjagaan terlalu keras, atau nama To'ako sudah bikin dijuri penjahat itu, hingga mereka tak berani datang. To'ako, dan Cuyye, terimalah terima kasihku. Lantas Taipo Kiyong Chiu terhadap semua sahabatnya itu. Tidak apa, siapai dan kawan-kawannya berkata. Sebentar malam kita nanti datang pula. Dengan datang kemari, kita jadi tak berjudi di Piauatiam. Apabila kau tidak mencela kita, kita suka berdiam di sini sampai setengah bulan. Kita percaya, adalah si penjahat sendiri yang nanti angkat kaki dari Pak Hia ini. Ini pun cuma daya penjagaan sementara saja, Taipo bilang sambil tertawa. Buat kita sembunyi saja di dalam rumah, dengan cuya yang tetap lindungi kita, itulah bukannya maksudku. Tiapu Alek telah pesan kita agar kita jangan terbitkan onar pula, menyesal pesanan itu tak dapat diturut terus. Isteriku tentu tak akan mau mengerti sakit hatinya dibikin habis begitu saja. Apakah mertuaku mesti binasa secara kecewa? Tidak. Kita tunggu sampai lima hari lagi, akan lihat sikapnya Giyok Cengtong, andai kata ia tetap tidak berdaya, sedang di gedungnya ada mengumpat si siluman rasa tua dan muda, aku mesti jalankan siasat. Hanialah sekarang ini siasat itu aku belum dapat pikir. Dengan kecerdikanku dan bantuan Cuyye, nanti datang saatnya aku bikin kedua siluman rasa itu. Perlihatkan diri dan rampas pulang pedang yang terhilang itu untuk diserahkan kembali pada Pua Alekia. Semua piausu itu turut tertawa. Baik, baik, kita nanti terus bantukah sampai di akhirnya mereka berikan janjinya. Ya, aku hendak lihat nanti kata San Cengli, yang masih uring-uringan. Jikalau kau hanya permainkan aku, aku nanti cekuk batang leharmu. Tanda petik. Baik, to aku, baik taipo jawab piausu tersohor itu. Apabila aku gagal di akhir tahun, aku nanti serahkan batok kepalaku padamu. Semua orang tertawa, tidak terkecuali siang mo'ai. Kemudian Cengli ajak empat piausu pulang, dan taipo berdua antar mereka sampai di depan. Kemudian suami istri ini masuk dan tidur. Pada jam tiga, ketika mendusin taipo dan siang mo'ai lihat turunnya salju. Nyonya itu terus saja ke dapur buat masak nasi. Sehabisnya dahar, taipo pergi ke Saab Taiwan akan cari toh taweng, dan siang mo'ai minta pulangnya dibelikan bahan pakaian. Sampai sore barulah taipo kembali, selagi mereka bersantap, datang Cengli yang kemudian menyusul datangnya siapai berempat. Siapai ada bawa dadu, dengan berjudi mereka lewatkan seng malam dengan pengan. Beruntun dua malam tiada terjadi suatu apa. Meski demikian mereka tambah kawan dengan datangnya toh taweng dan li tiang siu yang kedatangannya untuk berjudi belaka. Rumahnya taipo lantas menjadi serupa tempat judi. Tek Lok tidak puas dengan kejadian ini karena merasa terganggu, ia datang pada taipo, ia beritahukan keberatannya. Maafkan aku, Lok ya, taipo kata, sambil menjura. Ini ada apa yang dibilang muka terang. Mereka datang dengan maksud baik, untuk membantu bikin penjagaan, kira bagaimana mereka bisa ditolak. Mereka berjudi karena iseng saja. Apa yang mesti dijaga kata Tek Lok. Kalau tidak kau pindah kemari, rumahku ada tenang dan aman. Tanda petik. Itulah tak dapat dipastikan, Lok ya. Kata taipo, yang terus tertawa. Dahulu memang tak ada pencuri, siapa tahu kemudian. Andai kata kau tak percaya, baiklah, aku nanti pindah. Cuma, seandainya kemudian benar ada gangguan penjahat, ingatlah meski kau undang kita dan sediakan meja perjamuan, aku tak akan mempedulikannya. Tek Lok kalah bicara, ia bungkam. Sebenarnya, lau taipo sendiri ada ibuk, karena ia tetap belum berhasil dapat cari dan bekuk si pencuri pedang mustika. Ia juga tidak merasa enak tinggal bersama Tek Lok yang ia bikin pusing dengan perjudiannya siepet beramai. Juga siang Moai tak setuju perjudian itu yang mengganggu ketentramannya, sedangkan ia sangat berduka mengingat ayahnya yang binasa secara kecewa. Tapi, dalam hal hidupnya ia puas sekali, karena ia dapatkan taipo yang sangat menyinta ia. Ia pun tidak setuju suaminya turut berjudi, tetapi ia tidak bisa melarang, karena suami itu perlu temani kawan-kawannya. Malamnya bisa tidur sebab letak kamarnya jauh daripada kamar tempat berjudi. Tetapi di waktu siang ia jadi iseng, sebab siangnya taipo terus tidur. Maka jika sedang pepat pikiran, dengan dandanan serba. Merah ia suka berdiri nyender di depan pintunya, yang baru dicat hitam mengawasi beberapa bocah memain di salju atau berkelahi, atau lewatnya pedagang-pedagang keliling yang jual segala rupa barang keperluan tahun baru. Ia pun sudah mulai kenal nyonya-nyonya atau nona-nona tetangganya, yang seperti ia suka ngeloneng di depan pintu. Ketika itu ada tanggal 15 bulan 12, mendekati tahun baru. Tepat sehabisnya taipo dan istri dahar, rombongannya San Chengli telah datang seperti biasa. Siang Moai dan suaminya sambut semua sahabat itu, kemudian seorang diri ia duduk terpekur atas pembaringannya. Jangan kau berduka, kata taipo, ketika ia masuk ke kamar dan menghampirkan istrinya itu. Ia bicara dengan suara perlahan. Lagi beberapa hari, San Chengli dan kawan-kawannya tak akan datang pula kemari, nanti kita belanja untuk keperluan tahun baru. Sehabisnya Goan Xiao, kita mulai bekerja pula, akan mencari daya upaya. Aku percaya, itu waktu Nona Jie Siulian tentu sudah dalam kemari. Isengkah kau? Pergilah pada Lok Taitai, akan pasang ngomong. Mereka itu sudah biasa pegang aturan dari kalangan atas. Kita menikah dengan tak pakai orang perantaraan, mereka mana pandang mata pada kita. Lebih baik aku pergi pada Li Jie So. Pergilah, kata Seng Suami. Sekarang masih siang, pintu aku akan kunci. Siang Moai berbangkit, ia geser lampu dan berkaca untuk rapikan rambutnya, setelah mana ia lalu keluar dari rumahnya. Selagi melewat kamar selatan, ia dengar suara nyaring dan kaku dari San Chengli yang mengancam kawannya akan jangan main curang. Li Jie So tinggal berdua dengan suaminya, karena mereka tak punya anak. Li Jie kerja di Pua Leku juga, ia pulang setiap jam 2. Bukan baru ini kali siang Moai datang pada tetangga itu, maka itu Li Jie So tahu yang siang Moai sedang urus perkara pedangnya Pua Leku ya, bahwa pada itu ada tersangkut si pencuri yang disebut Pegan Holie. Dalam percakapan Li Jie So menuturkan, menurut engkonya yang bekerja sebagai bujang dapur dalam gedungnya Lu Xiaolong di Saishia, bahwa Lu Xiaoya, satu cinsu, bakal menikah pada Giyok Sam Shochia. Hanya sayang, kata Li Jie So terlebih jauh, meskipun Lu Xiaoya ada muda dan pintar, ia beroman sangat tolol, tubuhnya jangkung dan gemuk sekali, hingga sikap dedaknya mirip dengan patung malaikat di dalam bio, sedikitpun ia tak punya sifat yang menarik hati. Giyok Sam Shochia sebaliknya ada cantik luar biasa. Katanya si Nona tak setuju, akan tetapi perjodohan sudah ditetapkan, habis tahun baru ini mereka akan menikah. Tanda petik, siang Moai ketarik kapan ia dengar disebutnya nama Giyok Sam Shochia. Dialah yang larang aku masuk ke dalam gedungnya. Ia akan menikah dengan suami Tolol. Hektometer, biarlah ia terluka hatinya, seumur hidupnya. Pikir ia. Itu waktu ada datang satu tetangga lain, maka bertiga mereka lantas keluarkan kartu, akan lewatkan tempo sambil main bohong dan mengobrol. Dengan begitu, dengan tak diketahui, Li Jie telah pulang. Dan itu waktu ternyata sudah jam tiga. Jie So, sampai besok kalah siang Moai, yang berbangkit dan pamitan. Li Jie So mengantar sampai di depan pintu. Baik-baik di jalan, ia memesan. Silahkan masuk, Jie So kata siang Moai sambil tertawa, sedang tindakannya ia lantas pergancangkan. Langit ada guram, karena Seng Putri malam ketutupan awan. Hal awan Taiwan ada satu tempat luas dengan sedikit ramah. Li Jie dan Teklo ada bertetangga tapi terpisahnya rumah mereka ada puluhan tindak. Di saat siang Moai mendekati pintu rumahnya, tiba-tiba ia lihat satu bayangan orang berkelebat melesat ke bagian belakang rumahnya. Bayangan itu tinggi dan besar. Tidak membuang tempo lagi ia lari ke depan pintu, dari mana ia anjot tubuhnya naik ke atas tembok dan terus loncat turun ke sebelah dalam. Ada penjahat berteriak satu orang bertubuh besar, yang loncat keluar sambil terus membacok. Santo aku, inilah aku berteriak Nona Cho A, yang kenalkan Ngo Jawa Weng. Selagi San Cheng Li tahan goloknya, Lautai Po memburu keluar. Eh, kenapa kau tidak ketuk pintu? Tanya Seng Suami. Kenapa kau masuk dengan meloncat tembok? Aku lihat satu bayangan melesat ke belakang. Sahut siang Moai. Apa? Bayangan? Bagus berserusan Cheng Li dengan nyerocos. Dan ia terus loncat naik ke atas genteng di mana ia pasang metu keempat penjuru. To aku, mari turun, Tai Po memanggil. Barangkali bayangan itu bukannya penjahat. Tanda petik. Suara berisik di luar membuat siepet beramai lempar dadu dan sambar senjata akan turut keluar. Itu waktu Cheng. Li telah loncat turun keluar pekarangan di mana sia-sia ia mencari bayangan orang, hingga ia mengerut tuh. Pegan ho liye. Bangsat perempuan. Hayo kau keluar ketemu Ngo Jawa Weng. Ia lalu mendamprat dan menantang. Suara galak itu baru saja habis diucapkan ketika satu senjata datang menyambar, atas mana Piao Su itu berkelit seraya putar goloknya menangkis. Kedua senjata beradu dengan keras. Menyusul itu, si penjahat dari samping terus menyerang ke arah kakinya San Cheng Li. Sambil meloncat San Cheng Li balas membacok, lagi-lagi kedua senjata bentrok pula. Tatkala itu Taipo dan kawan-kawannya muncul di pintu pekarangan. Melihat orang banyak, bayangan itu menyingkir. San Cheng Li lantas memburu. Sekarang ia bisa lihat nyata, penjahat itu ada seorang perempuan dengan tubuh jangkung dan besar, lehernya dililit sabuk lebar, yang sampai menutupi muka. Lari belum jauh, penjahat itu berhenti dan putar tubuh. Ngo Jiao Weng dapat menyandak, keduanya jadi bertempur pula. Taipo dan kawan-kawannya datang menyusul dan mengurung, mereka menyerang sambil berteriak, tangkap. Tangkap. Pegan Holie, demikian orang yang dikepung itu, bikin perlawanan dengan gagah. Ia loncat ke kiri dan kanan, akan menyingkir dari sesuatu serangan yang berbahaya, dilain. Pihak goloknya sendiri pun balas membacok dan menikam, atau ia putar senjatanya itu menyapu semua serangan. Aku tidak bermusuh sama siapa juga ia berseru. Aku hanya inginkan jiwanya Ito Lian Hoa. Lao Taipo jawab itu dengan serangannya yang hebat. Saudara-saudara, bekerjalah keras sedikit ia berseru. Rase ini tak boleh dikasih lolos. Lima batang golok dan serasang tombak telah kepungsi Rase itu, siapa ternyata ada sangat licin dan kosen, karena selalu ia bisa luputkan diri dari ancaman bahaya. Sebaliknya, sesudah bertempur sekian lama, ia telah berhasil merubuhkan tiga lawan, hingga selanjutnya ia tinggal hadapi San Chengli, Lao Taipo dan Choa Siang Moai. Kapan mereka sudah bertarung lagi lima atau enam jurus, tiba-tiba pegang holie balik badannya dan loncat akan terus kabur. San Chengli penasaran, ia mengejar. Lao Taipo pungut batu, dengan itu ia menimpuk, tetapi musuhnya ada sangat gesit dan mendahului lari ke tembok di mana ia melenyapkan diri. San Chengli memaki kalang kabutan. Taipo dan Siang Moai menyusul tetapi karena musuh sudah tidak ada, mereka ajak Ngo Jawa Weng kembali. Orang-orang yang terluka sudah kumpul di pekarangan dalam. Nio Cip terluka bahu kiri, darah mengalir dari tempat terlukanya, ia rebah dengan matah, terpejam dan merintih. Li Seng dan Feng Kiu tidak terluka, cuma rubuh waktu berkelit bahna kagetnya. Siapet dan Toh Taweng tidak sampai turun tangan. San Chengli naik ke atas genteng, akan memeriksa pula. Taipo pergi ambil obat luka buat obat ini, O Cip, setelah mana ia menoleh pada Toh Taweng dan kata, pergi kau laporkan kejadian ini pada pembesar negeri dan minta Ko Anjin datang kemari. Apakah mereka mau tunggu sampai ada yang mampus baru mau bekerja? Itu waktu tentu sudah kaset. Tetapi si Garuda botak leleng-geleng kepalanya. Aku tidak bisa pergi ia menolak. Aku mesti pertahankan batok kepalaku sampai tahun baru untuk dibawa-bawa di waktu pergi memberi selamat. Tanda petik. Siang Moai jadi sebal dan mendongkol. Nanti aku yang pergi ia berkata. Daripada kau terlebih baik aku yang pergi, kata Taipo, yang cegah istrinya. Itu ketika Chengli telah kembali. Ada apa tanya si Smirono ini? Perkara ini mesti dilaporkan pada pembesar negeri, Taipo terangkan. Umpaman Yochit Binasa, perkara berubah menjadi perkara jiwa. Mereka ini takut pergi ke jalan besar, terpaksa aku mesti pergi sendiri untuk melaporkan. Bila demikian, kasihlah aku yang pergi, Chengli kata. Kau mesti jaga rumah. Benar-benar Chengli bertindak keluar. Ia tidak buka pintu hanya ia keluar dengan meloncat tembok pekarangan. Taipo merasa tidak aman, ia turut pergi keluar, akan segera dengar caciannya San Chengli, bangsat perempuan. Tanda petik. Celaka berseru Taipo, yang lantas loncat naik ke tembok. Tapi baru saja kakinya menginjak tembok, dari sebelah luar seorang telah mendahului loncat naik, hingga ia jatuh terbalik sambil menjerit. Itu adalah si penjahat yang terus loncat turun ke dalam akan susul Ito Lian Hoa, terhadap siapa ia ayun goloknya. Adalah jiwamu yang aku kehendaki penjahat itu berseru. Dengan bergulingan Taipo Kelit bacokan, kemudian ia balas menyabat kaki musuh, atas mana penjahat itu apungkan tubuh, tetapi di waktu kakinya menginjak tanah pula, dengan goloknya ia menyerang lagi, hingga Ito Lian Hoa kembali mesti bergulingan pula. Meski demikian, penjahat itu merangsat. Sekonyong-konyong sebuah piau melayang mengenai punggungnya si penjahat, yang berseru dan mengutuk. Di saat itu muncul siang moai dengan tombaknya, yang menjuju musuh. Pegan holie tangkis tombak itu. Dengan tetap bergulingan, Taipo berbalik maju bersama sabatan goloknya pada kaki musuh. Dengan menahan sakit, penjahat itu loncat menghindarkan diri, kemudian sambil putar goloknya ia terus lari. Tangkap. Tangkap penjahat begitu terdengar teriakan berulang-ulang dari sebelah dalam. Toh Taweng sambar gemrengnya siang moai dan ia palu sekeras-kerasnya menambahkan suara berisik. San Chengli yang telah terluka, masih bisa merayap naik di tembok akan coba hampirkan musuh, guna menyerang terlebih jauh. Pegan holie loncat naik ke atas genteng. Uber padanya berteriak Chengli, yang kini tidak mampu lagi loncat naik ke atas genteng. Laut Taipo tidak berani loncat ke tembok. Siang moai bermusuh dengan sebatang piaunya, kali ini penjahat itu bisa sampok piawit tuh hingga jatuh ke tanah, kemudian ia naik ke genteng belakang dari mana ia perdengarkan tertawa mengejek serta ancamannya, Laut Taipo, hari ini aku kasih ampun padamu. Lain kali, apabila kau berani menghina pula padaku, aku nanti. Tanda petik. Bangsat perempuan, turunlah kau Taipo memotong dengan tantangannya. Tidak pakai kau mengancam. Aku nanti adu jiwaku. Tanda petik. Taipo tidak bisa berkata terus, ia mesti loncat berkelit, karena selembar genteng telah menyambar kepadanya. San Chengli ada begitu mendongkol dan gusar, hingga ia berteriak-teriak dengan caciannya. Li Seng, Feng Kiyu dan Si Epet muncul dengan senjata di tangan, tetapi mereka tidak maju lebih jauh. Siang Moai rampas goloknya Li Seng, dengan bawah itu, ia loncat naik ke atas genteng. Melihat demikian, Taipo segera menyusul. Tetapi si penjahat sudah menghilang. Di bawah tembok San Chengli masih memaki kalang kabutan. Dengan terpaksa, mendongkol dan masgul, Taipo dan istrinya loncat turun. Di dalam rumah, Toh Taweng masih saja memalu gembrengnya. Sudah, sudah, jangan memukul gembreng Taipo mencegah. Tapi suara gembreng masih teras berbunyi. Taipo masuk ke dalam di mana ia lihat si Garuda botak mengumpat di kolong meja sambil memukul gembreng. Sudah berseru Taipo seraya mendupak. Apa penjahat sudah kabur tanya Toh Taweng seraya merayap keluar dari kolong meja. Taipo tidak menjawab, karena ia lantas menoleh dan lihat si Yang Moai dan Li Seng Pepa yang San Chengli. Ia ini masih saja mencaci kalang kabutan. Pinggangnya basah dengan darah, karena ia terluka belakangnya. Lukanya tidak besar tapi darah mengucur banyak. Ia direbahkan di pembaringan. Semua orang tertampak sangat berduka. Piau ku mesti mengenai si penjahat, jikalau tidak, tidak nanti ia kabur, kata Si Yang Moai. Sebatang Piau tak bisa membuat ia mampus, kata Taipo. Lewat beberapa hari ia tentu akan datang pula mencari kita. Kita harus berdaya lebih jauh. Besok aku nanti majukan pengaduan pada pemerintah agung, kata Chengli dengan sengit, aku hendak dakwa giok teotok ada sembunyikan penjahat di gedungnya. Tanda petik. Taipo geleng kepala, ia menghela nafas. Bukti tidak ada, romannya penjahat pun tidak dikenalinya, bagaimana kita bisa ajukan pengaduan. Jikalau kita ajukan dakwaan secara sembrono, kita sendiri bisa dapat susah. Ia samperi Chengli di pembaringan tanah. Santo aku, bagaimana kau rasakan lukamu ia tanya. Tidak berarti sahut Chengli, tetapi ia toh kertak gigi dan keringat di jidatnya mengetes sebesar kacang kedeli. Tolong ambilkan obat luka. Sebentar malam kita mesti menjaga pula datangnya penjahat. Ketika itu, Niochit merintih semakin hebat. Siang Moai dan Taipo repot mengobati dua orang yang luka itu. Tidak lama datang Teklok, yang menanyakan bagaimana hasilnya pengepungan penjahat. Tapi ketika Taipo berikan keterangannya, ia ketakutan berbareng tidak senang. Pengaduan mesti dimajukan ia kata. Tadipun kita memikir demikian kalah Taipo. Tetapi sekarang kita batalkan itu. Apakah gunanya pengaduan? Penjahat toh sembunyi di gedungnya Giyok Teotok. Aku tak percaya yang Giyok Teijin tidak ketahui hal ini. Siapa tahu bahwa Pegan Holia adalah istrinya. Tanda petik. Ah, kau jangan ngaco Teklok menegur. Giyok Hujin ada gadisnya satu haksu. Gadisnya satu haksu? Apakah itu menjadi tanggungan? Teklok bengong sampai sekian lama, kemudian ia lari ke dalam rumahnya di mana orang-orang perempuan ada dalam ketakutan. Mereka semua tak bisa tidur lagi. Kapan kemudian Seng pagi datang, Taipo pergi mencari kereta keledai dua buah, untuk angkut Niochit dan Ceng. Li pulang ke masing-masing Piau Tiamnya, Li Seng bertiga yang diminta mengantarkannya. Toh Taweng turut berlalu. Taipo ada sangat mendongkol dan masgul, tapi toh ia bisa tidur karena lelah dan ngantuk. Satu hari itu ia tidak pergi kemana-mana. Sorenya, Yoki Antong datang, Siapa, Feng Kiu dan Li Seng, begitu pun toh Taweng, tidak muncul lagi. Kedatangan jago tua ini membuat hatinya Taipo menjadi besar pula, karena ia tahu Sing Chiyo ada terlebih gagah daripada San Cheng Li. Tetapi malam itu lewat dengan tenteram. Tentu lukanya bekas Piau tidak enteng, pikir Taipo. Setelah Yoki Antong pulang, Taipo cari Toh Taweng. Buat perintah si Garuda Botak pergi menyelidiki siapa yang terluka atau sakit di gedungnya Giyok Teotok. Sampai sore barulah Toh Taweng pulang dengan tak peroleh hasil. Ia kata penjagaan di gedung Giyok Teotok ada keras sekali, tidak ada orang yang boleh keluar atau masuk. Biarlah Piau itu bikin ia mampus Taipo mengutuk, bahna mendengkol. Sejak itu, sampai lewat tujuh hari penjahat tidak lagi datang mengganggu. Sesudah menjaga sia-sia beberapa hari, Yoki Antong jadi malas buat datang terus-terusan. Hari tahun baru mendatangi semakin dekat dan semua orang sudah repot betul belanja dan siap akan sambut hari yang penuh kegembiraan itu. Melainkan Taipo, yang tak pernah bergirang, setiap malam ia masih repot menjaga diri. Ketika siang Moai suruh ia belanja, ia geleng kepala dan menyahut, buat apa? Kenapa mesti repot tak keruan? Kita toh akan turut merayakan tahun Bani meski tidak seperti lain-lain orang. Tanda petik. Pada tanggal 23, Taipo pun tidak sembahyangi malaikat dapur. Malamnya, siang Moai ada berduka sekali mendengar bunyinya petasan. Maka itu, setelah nyalakan api dan rapikan pembaringannya, ia lalu naik dan meringkuk sambil tutupi diri dengan selimut. Taipo kunci pintu, dengan terus cekal goloknya ia duduk di kepala pembaringan. Kau mirip anak kecil, ia kata pada istrinya sambil menghela nafas. Ia mesti saban-saban membujuki istri itu. Pikir saja, aku mana mempunyai kegembiraan akan rayakan tahun baru ini. Tadinya aku ada jumawa dan agulkan kepandaianku, maksudku datang ke Pak Hia adalah untuk temui libo pek, yang namanya sangat tersohor, tetapi sekarang, aku dipermainkan oleh satu pek gan holie serta si ekor resai cilik. Sekarang, melihat orang aku jadi malu sendirinya. Bagaimana aku bisa turut bersuka Ria? Bila demikian, marilah kita serbu gedungnya teotok mengajak siang mo'ai. Taipo menghela nafas. Tindakan itu tak ada faedahnya, ia berkata. Kita belum mengenali pek gan holie dan muridnya, walau berhadapan dengan mereka, kita tak dapat menuduhnya. Sebaliknya kita bisa didakwa membuat kacau rumahnya. Orang dengan membawa-bawa golok. Di sebelah itu justru Giyok Taijin sendiri sedang membenci kita. Tanda petik. Siang mo'ai bersenyum tawar. Habis bagaimana sekarang ia kata. Keluar tidak, bertahun baru pun tidak. Sampai pun toap pekong dapur tak disembahyangi. Apakah dengan keadaan kita seperti ini bisa dianggap telah berumah tangga? Air matanya istri itu lantas meleleh dan mengalir. Taipo sekai air mati istrinya. Jangan kau bersusah hati, ia membujuki pula, jangan. Kau tak tahan sabar. Bila kita sudah bekuk pek gan holie dan rampas pulang pedang curiannya, nah, itu waktu kita nanti berselamat tahun baru setiap hari. Setiap hari kita nanti makan enak. Tanda petik. Siang mo'ai jebikan bibirnya. Jangan kau ngelindur ia berkata. Keru bagaimana kau mampu bekuk pek gan holie? Bagaimana kau masih mengharap akan rampas pulang pedang mustika itu? Jangan kau mimpi. Ah, lacur betul Taipo menghela nafas. Kalau istri sendiri sampai tak pandang mata padaku, apakah aku masih dapat disebut Ito Lian Hoa, satu enghiwong? Baiklah, kalau kau mengatakan demikian. Tunggu nanti, apabila penjahat datang pula, kau tidak usah turun tangan, kau lihat dengan sendirian aku layani padanya. Tanda petik. Ketika itu tiba-tiba gelang pintu di luar berbunyi nyaring, hingga keduanya kaget, terutama Taipo. Dengar kata Siang mo'ai, yang berbangkit seraya tolak suaminya. Sambil bersenyum mewah, Taipo berbangkit, goloknya tercekal keras. Ia hampirkan pintu yang ia segera buka, dan bertindak keluar dengan gagah. Siap pak ya tanya. Siang mo'ai pun berbangkit, ia segera pakai sepatunya, setelah singsatkan pakaiannya, ia ambil goloknya dan piaw. Ketika ia hendak memburu keluar, ia dengar suaranya Yokiantong, begitupun suara suaminya yang sedang mempersilahkan orang masuk ke dalam rumahnya. Karena ini, ia lepaskan pula goloknya, ia lalu nyalakan lampu. Ia lihat seorang perempuan bertindak masuk, rambutnya yang bagus dibikinkan kuncir, menyatakan tetamu ini ada satu nona yang belum menikah, umurnya kira-kira 24 tahun, tubuhnya tidak tinggi dan tidak keit, potongannya langsing, matanya bersinar. Nona ini berkeredong mantel, yang bahannya tak terlalu indah. Di belakangnya si nona mengiring Yokiantong dan lau Taipo. Sesampainya di dalam Taipo segera kata pada istrinya, mari, mari berkenalan. Inilah Jie Toa Jiemu. Siang mo'ai tidak tahu siapa adanya Mjie Si Jie ini, tetapi ia lekas-lekas maju akan unjuk hormat, dan si Jie Toa Jie itu membalasnya sambil bersenyum. Silahkan duduk, Taipo mempersilahkan, dengan sikapnya yang sangat menghormat. Kemudian ia repot tambahkan api di perapian dan minta istrinya menyuguhkan teh. Dengan tetap masih heran, Siang mo'ai pergi tuang teh. Ia lihat nona itu ambil kursi dengan tak sejil lagi. Tat kala. Ia menyuguhkan teh, dengan manis nona itu kata, jangan berabe, terima kasih suaranya halus. Kemudian, sambil berdiri di sisi meja, diam-diam nona Choa mencuri perhatikan nona tetamunya ini, muka siapa tidak putih, kupingnya tak pakai anting-anting dan sepatunya ada sepatu hitam. Yo Kiantong duduk berhadap-hadapan si nona, yang toapan itu. Bagus ya kata sambil tertawa. Sekarang aku mengharap benar pegan holia dan muridnya nanti datang, agar mereka ketemu batunya. Itulah tak usah disebut lagi Taipo turut berkata. Jika pegan holia datang, pasti ia tak akan mampu kabur lagi. Siapakah yang tak ketahui nona Jie dari Kilok, yang dengan Piau telah binasakan Biau Cinsan dan telah pecundangi Tio Giyokin juga? Sedang selama tiga tahun ini, nona juga telah pahamkan Tiam Hiat Hoat. Baru sekarang Choa Siang mo'ai terperanjat. Ia tak pernah sangka bahwa tetamunya ini adalah nona Jie Siulian yang namanya sangat tersohor. Tapi ia segera tertawa. Jie Toa Chie, ia berkata, pada dua tahun yang berselang, selagi berada di Kamsiok, aku pernah dengar namamu, itu waktu aku berkeinginan sangat akan bertemu dengan kau. Toa Chie, apakah kau baru saja datang? Baru tadi lohor aku sampai di sini, sahut Siulian, demikian nona tetamu itu sambil bersenyum manis. Kedatanganku kemari terutama untuk menyambangi Tek Ngoko dan Woso. Kedua putera mereka adalah murid-muridku, sedang nona mantunya, Yoli Hong, memang aku telah kenal lama. Aku hanya berniat tinggal dua hari di sini, lantas aku hendak pulang ke kampung Kuguna. Lewatkan hari tahun baru di sana, tetapi dari Tek Ngoko aku dengar halnya pegan Holiye, bahwa kau telah diperhinakan olehnya. Kejadian itu membuat aku tidak senang. Kera bagaimana di kota raja bisa diantap penjahat malang melintang? Begitulah aku perintah orang undang Yoto aku datang padaku, setelah mana aku minta Yoto aku antar aku kemari. Kau jangan khawatir, bila sebentar penjahat itu datang, aku akan bikin mereka tak bisa lolos dengan masih bernyawa. Tanda petik. Kalau tadinya ia bicara dengan halus dan sabar, ucapan terakhir ini ia keluarkan dengan keras, dan romannya pun turut menjadi keren. Bukan main girangnya Taipo, yang toh tetap berlaku hormat. Ia menuturkan peranannya si penjahat, pegan Holiye, yang ada sangat mau ijuannya itu. Selama mendengar keterangan itu, si Ulian tidak mengunjukkan keheranannya. Umpama sebentar malam ia tidak datang mengganggu, besok kau mesti berdaya akan pancing padanya agar ia datang kemari, aku ada punya daya akan menghadapinya. Seperti aku sudah katakan, aku tidak mau berdiam lama di Pak Hia ini, aku tidak mau orang luar ketahui aku datang kemari, maka kau mesti jaga akan tidak omong apa-apa di luaran perihal aku. Taipo manggut berulang-ulang. Aku akan jaga itu, Nona, ia kata. Umpama aku siarkan perihal kedatanganmu ini, bahwa kau hendak membantu aku, usaha kita pun bisa gagal. Dengan mendengar hal kedatanganmu, pegan Holiye dan nguridnya bisa kabur jauh, hingga pedang mustika itu sukar untuk didapat pulang. Sampai di situ, Yokiantong ajak Lao Taipo pergi ke kamar selatan, hingga di kamar itu tinggal si Ulian bersama nyonya rumah. Siang Moai pun sudah lantas rapikan pembaringannya untuk dipakai bersama tetamunya. Si Ulian berbangkit, untuk loloskan mantelnya. Ia pakai baju dan celana hijau, yang sepan dan pendek, hingga kelihatan tubuhnya yang langsing. Hawa sebenarnya dingin tetapi Nona ini tampaknya tak menghiraukan itu. Di pinggangnya, yang terlibat tangkin sutra hijau, ada tergantung sepasang goloknya yang diikatkan pita sutra hijau juga, yang panjang. Apakah ini ada senjata pemakaian Toa Cie? Ia tanya seraya menghampirikan dan pegang-pegang gagang golok itu. Ia bicara sambil tertawa. Si Ulian manggut dengan perlahan. Siang Moai angkat golok itu, waktu ia coba hunus, baru saja separuh, ia telah lihat cahayanya yang berkilauan, ia seperti rasakan hawa dingin menghembus padanya. Entah berapa banyak penjahat sudah binasa di ujung golok ini. Ia berpikir. Tapi ia lantas memuji, sungguh sepasang golok yang bagus ia telah unjuk ke kagumannya yang ia tidak mampu umpatkan. Kemudian ia tanya, ada seorang yang bernama Libou Pek, ia itu Toa Cie punya apa? Ia adalah Inhengku, sahut Si Ulian, dengan sewajarnya. Baiknya aku tak menanya sembarangan. Pikir Siang Moai, yang hatinya dijeri, sebab ia hampir-hampir keliru. Si Ulian tarik tangannya Siang Moai sembari mengawasi, ia tertawa. Aku dengar kau ada punya bugue tinggi, ia kata. Kau pandai mainkan piau dan pandai jalan di atas tambang. Tanda petik. Mukanya Nona Coa menjadi merah. Harap Toa Cie jangan sebut-sebut tentang bugue, aku malu. Toa Cie fahamkan bugue dari butong P asli dan apa yang aku yakinkan adalah bugue dari kalangan kangong biasa. Tanda petik. Ah, jangankah sangat merendahkan diri, kata Si Ulian, seraya tepuk-tepuk baunya Siang Moai. Ia bersenyum. Siang Moai pun bersenyum. Ketika dahulu aku dengar nama besarmu, Toa Cie, ia kata, aku menyangka kau ada seorang berbadan tinggi dan besar, bermuka hitam, bengis sebagai ngoja weng santo aku. Tetapi sekarang, melihat kau, aku telah menduga keliru. Sambil mengawasi nyonya rumah, Si Ulian hanya bersenyum. Dalam keluarga Giok juga ada satu Nona, yang cantik sekali, Siang Moai berkata pula. Aku sudah berdaya buat dapat masuk ke dalam gedungnya si Nona meski dengan menjadi budaknya, supaya aku bisa selidiki si penjahat sembunyi di sana sebagai apa, sayang aku tak berhasil. Nona itu ada bersahabat kekal dengan Toa Nainai dan Xiao Nainai dari keluarga Tek, mereka saling datang berkunjung, maka satu waktu, di rumahnya keluarga Tek, Toa Cie pasti akan bisa lihat padanya. Ia ada begitu elok, hingga aku suka sekali padanya. Nona-nona dari keluarga berharta memang biasanya sangat cantik, ia bilang. Satu Siu Cie mesti selamanya. Punya budak-budak yang melayani, jikalau satu Siu Cie kalah cantik daripada budaknya, bukankah ia akan jadi buah tertawaan orang? Kau pun cantik. Sebaliknya aku tak dapat dibandingkan dengan kau. Sejak umur 16 tahun, aku sudah terumbang ambing di kalangan sungai Telaga, selama ini sudah berjalan 6 atau 7 tahun. Kemana saja aku pergi, aku biasa bersendirian. Dari sini pun aku dapat pengalaman bahwa merantau sendirian ada sangat sulit, sampai mundok di rumah penginapan pun ada sukar. Aku menyesal yang aku terlahir dan menjelma sebagai seorang perempuan. Tanda petik. Dari suaranya, nona ini ada menyesal dan berduka, tetapi pada wajahnya tidak sedikit pun mengunjukkan penyesalan. Demikian berdua mereka bercakap-cakap sebagai sahabat-sahabat lama saja, hingga mereka tak merasa seng waktu telah lewat dan lewat terus. Di ruangan sebelah selatan, sinar api pun masih tertampak, suatu tanda Taipo dan Yo Kiantong pun asik bicara satu pada lain. Begitulah satu malam dilewatkan dengan tak terjadi apa-apa. Yo Kiantong lantas pulang ke Piau Tiamnya, dan Siulian, dengan naik kereta yang Taipo carikan, pulang ke Tong Supailau, ke rumahnya Teks Yauhang di Sam Tiau Hotel. Siang Mo'ai merasa legah hatinya, ia terus tidur. Tapi Taipo pergi ke Saab Taiwan akan cari Toh Taweng. Kalau selama beberapa hari ia ada lesu sebagai bunga teratai yang layu, sekali ini ia unjuk kegembiraan istimewa. Eh, lau Toh, ada kabar apa demikian ia menegur lebih dahulu begitu ia lihat sahabatnya itu. Tidak apa-apa, sahut si Garuda botak seraya geleng kepala. Kemarin, sehabisnya sembahyang aku telah pergi ke Kowlau Barat di mana aku berputar-putaran, tetapi aku lihat gedungnya Giyok Taijin tetap ditutup rapat-rapat, hingga aku tidak dengar sekalipun suara cecowetannya Rase-Rase. Menurut dugaanku jangan-jangan kau keliru. Rase punya sarangnya sendiri, pasti sarang itu bukannya di dalam gedung Giyok Taijin. Tanda petik. Tai Po mainkan bibirnya, ia tertawa. Kau boleh percaya aku, itu Lian Ho alau Tai Po pasti akan berhasil, ia kata dengan perlahan. Dalam tempo satu dua hari ini, aku tanggung si Rase bakal tertawan dan pedang yang terhilang didapat pulang. Toh Taweng mengawasi, agaknya ia kurang percaya. Aku bukannya mengebul, eh Tai Po bilang, dengan kepastian. Aku sekarang telah tambah bahu dan lengan. Ada orang yang akan bantu aku. Siapa bantu kau? Apakah ia ada seorang yang kenamaan si Garuda Botak tanya? Tentu saja sahut Tai Po dengan bangga. Ia adalah Nciye dari istriku. Kembali kawan itu tertawa. Agaknya ia masih bersangsi. Nciye-nya istrimu cuma bisa bantui istrimu menjahit. Sepatu, ia kata dengan ejekan main-main. Kau percaya atau tidak, itu ada urusanmu kata Tai Po. Sekarang mari kau ikut aku ke rumahku, ada urusan buat mana aku hendak minta bantuanmu. Urusan apakah itu? Kau baik jangan tanya-tanya. Tai Po sambar dan tarik tangannya sahabat itu buat diajak ke rumahnya. Di sini mereka masuk di kamar utara. Siang Moai masih tidur. Setelah kunci pintu, Tai Po pergi ke selatan. Tunggu sebentar, ia kata pada sahabatnya itu. Ia masuk ke dalam dan batuk-batuk. Apakah Tek Toako sudah bangun? Ia tanya. Tek Lok ketika itu sedang gosok gigi, ia dengar suaranya Tai Po. Silahkan masuk ia mengundang seraya buka pintu. Tai Po lihat tuan rumah itu ada sabar sekali. Tidak usah, ia kata. Aku mau minta pinjam kertas dan berabot tulis. Aku tidak punya uang hingga aku mesti tulis surat untuk pinjam uang. Tanda petik. Tek Lok berikan kertas, pip, bak dan bahie. Tai Po menyambuti, buat terus berlalu. Tunggu dulu Tek Lok memanggil. Dan ketika orang menoleh, ia teruskan. Kau tahu tidak yang Jiye Siulian sudah datang? Aku tidak tahu. Ito Lian Hoa berpura-pura, seraya gelengkan kepala. Aku dengar hal ini kemarin, dari orang dari keluarga Tek. Tek Lok berkata pula. Nona Jiye gemar campur urusan lain orang. Ia berkata pula, ia suka belai hal-hal yang tak semestinya. Maka itu cobalah kau pergi pada Tek Siow Hong. Akan cari Nona itu, untuk minta bantuannya. Lok to aku, kau sangat tak lihat meta padaku kata Tai Po, yang masih terus berpura-pura. Aku telah terbitkan gara-gara dengan itu pencuri, sudah aku tidak berdaya buat. Bekuk padanya, bagaimana aku bisa pergi pada seorang perempuan untuk mohon bantuannya? Sungguh lacur. Tanda petik. Lantas ia jalan terus, pulang ke kamarnya, ia taruh bahie, pit dan bak serta kertas itu di atas meja. Kemudian ia betot Toh Taweng Seraya berkata, tolong kau bikinkan aku sebuah gambar. Aku ingin kau lukiskan seorang perempuan tua dengan sepasang kaki kecil, dengan di belakangnya ada ekornya raseh. Tanda petik. Mana aku bisa melukis gambar kata Toh Taweng, yang tak mengerti maksud orang. Buat lukiskan cecongornya satu manusia hina, barangkali aku bisa. Buat menggambar seorang perempuan, inilah sukar. Tanda petik. Jikalau kau tidak mau, Tai Po mengancam, tangannya ia angkat di kepalanya itu sahabat, awas, aku nanti hajar padamu. Hayo, lukiskanlah. Bikin gambar sembarangan saja, seperti potongannya istriku, lantas kau tambahkan buntut. Toh Taweng tak berdaya, dengan separuh geli di hati dan separuh mendongkol, ia coba juga bikin gambarnya seorang perempuan, untuk ini, ia mesti pakai banyak tempo. Ia lukiskan satu nyonya tua dengan kepala gede, sepasang kaki pendek. Metu dan hidung ia totol saja, begitu pun mulutnya. Adalah Tai Po sendiri yang mesti tambahkan buntutnya, buntut mirip sesepu. Di sebelah itu lantas dilukiskan romannya satu anak rase, tapi lukisan yang jelek dan tak keruan itu bikin binatang itu menjadi rase bukan dan kucing pun bukan. Lantas, di pinggiran, dengan pegangi tangannya Toh Taweng, Tai Po menulis delapan huruf yang berarti, kematiannya pegan ho liada di depan meta. Bagus akhirnya kata Ito Lian Hoa. Aku telah bikin kau banyak capai. Toh Taweng ketawa sendirinya kapan ia awasi lukisannya itu. Lau ko, kau sebenarnya hendak terbuat apa ia tanya. Jangan kau banyak tanya-jawab Tai Po, yang tetap masih mau pegang rahasia. Tunggu tiga hari, aku akan tangkap rase supaya dagingnya bisa dibikinkan bahpau untuk kau dahar. Kulitnya rase pun aku nanti kasihkan padamu untuk dibikinkan kopiah istrimu. Itu waktu, aku nanti bikin kau juga pentang matamu buat lihat bagaimana macamnya pedang mustika yang bisa bikin putus besi dan baja. Habis berkata begitu, dengan tak sungkan-sungkan lagi, ia tolak Toh Taweng keluar. Dan Toh Taweng ngeloyor pergi dengan tak mengerti. Titik. Lantas Tai Po naik ke pembaringannya buat tidur. Sorenya sesudah bangun dari tidurnya, ia lihat nona Jiye Siulian datang yang ia sambut dengan manis. Mari kasihkan aku sebatang Piau, Tai Po minta pada istrinya. Siang Mo'ai luluskan permintaan suaminya. Piau itu Tai Po bungkus dengan rapi dengan gambar lukisan si perempuan tua yang berbuntut rase. Setelah ia beritahukan maksudnya pada Siulian, ia bawa bungkusannya itu keluar. Ia berputar-putar di jalan besar, sampai ia berada di depan gedung Giyok Teotok. Itu waktu belum jam 2 tetapi gedungnya Giyok Teotok sudah ditutup semua dengan rapat dan kuat, di luar tak kelihatan seorang penjaga pun. Langit ada gelap waktu itu, dan angin ada besar. Setelah memperhatikan pula sekian lama, Tai Po buka sepatunya akan simpan itu dalam sakunya, dari mana sebaliknya ia keluarkan Piau yang dibungkus dengan gambarnya yang luar biasa. Dengan njot tubuhnya, ia coba naik ke atas tembok, terus ke atas rumah. Ia mencari tempat yang leluasa, sesudah mana, Piau itu ia timpukan ke pekarangan pedalaman. Sesudah ini, buru-buru ia lari balik dan loncat turun ke bawah, dengan tak sempat pakai lagi sepatunya ia terus kabur. Ia masih dengar suara gembreng di sebelah belakang ia tetapi ia kabur langsung ke rumahnya. Ia rasakan hatinya goncang, karena ia duga musuh akan satroni ia. Tapi, kesudahannya, sampai Seng Fajar datang, rumahnya tidak ada yang satroni atau ganggu. Si Ulian telah menantikan pula dengan sia-sia, itu pagi ia pulang kembali ke rumahnya Teksio Hong. Oleh karena dayanya yang pertama tidak mengasihkan hasil, itu pagi Tai Po ngeloyor ke barat, ke selatan, ke utara, ke rumah-rumah teh, di mana ia mampir, ia lantas buka suara bahwa dalam tempo tiga hari ia akan bekuk pegan holie. Di lain pihak hatinya tertarik oleh seorang yang dengan berbisik bilang, tadi malam di rumahnya Giyok Taijin ada terbitentah kejadian apa. Tanda petik. Atas ini ia buru-buru menyingkir. Tapi ia tidak terus pulang, itu hari ia terus berada di luaran, hanya sesadah jam 2 malam, baru ia kembali. Sesampainya di rumah, Nona Jai sudah menunggu ia sambil bercakapan dengan istrinya. Oh, kau baru pulang siang mo'ai tegur suaminya. Tadi ada datang dua ko'anjin mencari kau. Tanda petik. Aku tahu, sahut seng suami. Itu ada hamba-hamba dari teotok ga'amui. Kalau besok mereka datang pula. Beritahukan mereka bahwa pada Chiagwe Eceet aku nanti pergi memberi selamat tahun baru pada mereka. Kemudian ia menoleh pada Nona Jai Seraya terus berkata, Toa Chiye, ini malam penjahat pasti datang, harapkah suka siap. Aku ingin ia datang sekarang, sahut siulian sambil manggut. Aku ingin lekas bereskan urusanmu ini supaya aku bisa lekas pulang ke rumahku. Aku harap demikian, Toa Chiye, kata Taipo, yang terus minta istrinya tukar teh si Nona dengan yang baru, kemudian dengan bawa goloknya dan kantong pek polong, ia pergi ke kamar selatan. Sebelum ia masuk ke dalam kamarnya, lebih dahulu ia nyalakan api menyului ke segala penjuru, sesudah itu dengan pasang goloknya di depan, ia bertindak masuk. Lagi sekedi ia suluhi seluruh kamar, baru ia tutup pintu. Ia berbahan diri di pembaringan dengan api penerangan ia kasih padam. Dari jendela kelihatan langit ada gelap sekali, angin menderu-deru, hawanya dingin sekali. Dekat dengan tembok kota ada sukar untuk orang mendengar kentonang, maka dengan demikian, sukar pula untuk mengetahui jam. Di kamar utara, api masih menyala dengan terang. Siang Moai dan siulian kelihatan cocok satu pada lain, karena mereka terus bercakap-cakap asik sekali sampai lupa ngantuk dan lelah. Sayang kau sudah menikah, kata siulian, jika belum, kau bisa menjadi sahabat dan kawanku, hingga aku bisa ajak kau pesiar ke berbagai-bagai tempat yang indah dan tersohor, umpama kiuhoasan, gantongsan, ngobie. Tanda petik. Tiba-tiba siulian putuskan ucapannya, karena dengan mulutnya ia segera tiup lampu. Siang Moai terkejut, tetapi di dalam kegelapan ia masih samar-samar dapat lihat Nonajie berbangkit dengan perlahan dan terus hunus goloknya, maka ia pun tidak berayal akan siap dengan goloknya, begitu pun piaunya. Siulian memberi tanda pada kawannya sambil menggeleng kepala. Di luar jendela terdengar melulu suara angin, tak ada suara lain, tetapi Nonajie bertindak ke pintu yang ia buka dengan perlahan sekali, setelah mana, ia membarengkan loncat keluar, akan dari situ terus lompat naik ke atas genteng bagian utara. Berbareng dengan itu dari sebelah belakangnya segera muncul satu orang dengan bacokannya yang hebat. Siulian lihat serangan itu, dengan tangan kirinya ia menangkis dengan keras, dua senjata beradu dan menerbitkan suara nyaring, tetapi berbareng goloknya yang kanan menyabet dengan cepat sekali. Atas ini, si penyerang yang rupanya kaget karena tangkisan hebat, tidak melalaikan perlawanan, dengan putar tubuhnya ia loncat ke tembok terus keluar. Ketika kedua kakinya baru injak tanah, tahu-tahu si Nonajie sudah menyusul, dan sinar golok, yang berkeredepan, sudah menyambar pula padanya. Dalam keadaan demikian ia terpaksa balik tubuh seraya angkat senjatanya untuk menangkis. Gerakan senjata dari Siulian ada cepat luar biasa, selagi golok kirinya ditangkis, golok kanannya sudah menyambar pada bahu kiri dari si penyerang gelap itu, si penjahat. Dan, serangan ini disusul sama jeritanya penjahat itu, yang lagi sekali buka langkah panjang. Siulian tidak mau mengasih hati, ia mengejar. Penjahat itu bisa lari pesat, rupanya lukanya bikin ia jadi gunakan antro tenaganya untuk menyingkir dari bahaya. Tetapi di belakang ia, pengejarnya tak mau ketinggalan, ia terus dibuntuti. Menuruti tembok, ia lari ke arah barat, kapan ia sudah lewat 4 atau 5 li, ia balik menuju ke selatan. Siulian terus mengejar, semakin lama ia datang semakin dekat pada penjahat itu, di saat ia mendekati sampai tinggal 6 atau 7 tindak, tiba-tiba ia lihat musuh balik tubuhnya dan tangannya diayun, atas mana golok kanan terbang melayang menyambar ke jurusannya, hingga ia mesti berkelit ke pinggir. Menggunai ketika yang baik ini, lagi sekali penjahat itu balik badannya dan kabur pula, tetapi Siulian yang tak ingin dipermainkan, justru menguber semakin sengit. Segera juga mereka berlari-larian sampai di jalan besar di Kowlaw Barat. Di sini si penjahat lari ke jurusan sebuah rumah besar, yang keletakannya tinggi, ia loncat naik ke atas tembok, terus ke genteng. Tapi ia berlaku sedikit ayal, entah disebabkan lelah atau karena luka di bahunya yang merintangkan kegesitannya, maka selagi ia loncat naik, goloknya nona kita menyambar ia, berbareng dengan mana ia keluarkan jeritan seram dan tertahan, segera tubuhnya rubuh terguling, jatuh ke bawah rumah dalam sebuah taman bunga. Siulian lompat turun akan menyusul. Penjahat itu rebah bergulingan di tanah, sambil merintih, aduh, aduh. Dalam keadaan sebagai itu, nona jia tidak mau mengasih hampun, ia lompat maju akan bikin habis lelakon penghidupannya. Itu adalah saat sangat berbahaya bagi si penjahat, tetapi justru itu telah datang bintang penolong. Satu bayangan yang berbadan jangkung dan langsing sekonyong-konyong muncul dari samping, dengan pedangnya yang berkilauan telah menyambar ke jurusan nona kita. Melihat datangnya serangan yang tiba-tiba itu, siulian batalkan maksudnya semula, ia segera tangkis serangan bokongan itu. Kapan kedua senjata beradu, terdengar suara janggal dari beradunya kedua senjata. Sebab golok kanan dari nona jia telah terbabat kutung, ujungnya jatuh ke tanah. Dalam terperanjatnya, siulian masih bisa berseru, oh, kaulah si pencuri pedang mustika. Meski demikian, nona jia tidak menjadi takut. Ia lempar gagang goloknya, golok tangan kiri ia geser ke tangan kanan. Ia berlaku sebat luar biasa, karena setelah itu, ia sudah mulai menyerang dengan beruntun dan seru. Pihak penyerang pun telah bikin perlawanan. Ia ada gesit. Ia coba membabat golok yang terlihat nyata dan berkelit buat bacokan yang berbahaya. Ia berani mendesak, karena ia mengandalkan dengan pedangnya yang tajam itu. Sekejap saja, sepuluh juru sudah lewat. Siulian tidak berhasil akan memapas tangannya musuh, ia sebaliknya mesti jaga betul goloknya agar senjata itu tidak lagi kena dibikin sapat oleh senjata musuh yang tajam luar biasa itu. Lawan itu nyata ada lihai. Who sh, yang tidak ada dihormat? Terima kasih.